Intro Ponpes Albaru Wonogiri mengembangkan kurikulum pesantren yang dikombinasikan dengan potensi lokal. Salah satunya adalah berkebun. Dalam kurikulum tersebut, para santri diajari cara mengelola lahan agar produktif. Kegiatan ini berawal dari anggota DPR RI Endang Maria Astuti, yang menawarkan lahan miliknya kepada Ponpes Binaan DPD LDI Wonogiri ini untuk dikelola. Santri diajak terjun langsung ke lahan perkebunan yang berfungsi sebagai laboratorium lapangan. Mereka diajari untuk mengidentifikasi jenis komoditas yang menjanjikan dan bernilai ekonomi tinggi. Santri belajar teknik budidaya pepaya California dan berbagai jenis pisang yang akan ditanam di lahan seluas kurang lebih 1 hektare. Tujuan dari perkebunan ini, yang pertama adalah menanamkan kemandirian santri di bidang perkebunan. Kemudian di samping juga sebagai ketahanan pangan untuk santri di Pondo Albaru. Ini merupakan bekal yang sangat berharga, manakala santri nanti terjun di masyarakat. Itu sudah mempunyai bekal-bekal di samping bekal ilmu agama khususnya, juga ketampilan di bidang perkebunan. Pada masa pandemi ini, ketahanan pangan dan ekonomi sangat penting untuk pembekalan bagi para santri. Harapannya setelah selesai mondok, para santri diharapkan memiliki pengetahuan pertanian dan perkebunan, karena agrobisnis memiliki masa depan yang cerah.